Intro Ahlak buruk saudara-saudara Nabi Yusuf AS Perbuatan mereka ketika Nabi Yusuf AS masih kecil sangat jahat Mereka berpura-pura baik di hadapan ayahnya Padahal berniat mencelakakan Nabi Yusuf AS Dalam kitab Ibnu Kathir diceritakan Nabi Yaqub AS ketika melepas Nabi Yusuf AS pergi bersama saudara-saudaranya terlebih dahulu Memeluk, menciumi dan mendoakannya Inilah bukti cinta seorang ayah kepada anaknya Saudara-saudara Nabi Yusuf AS membawa calon Nabi yang mulia ini ke sebuah sumur Setelah sampai, mereka memasukkan Nabi Yusuf AS ke dalam sumur dan meninggalkannya Terjatuhlah Nabi Yusuf AS ke dalam sumur Nabi Yusuf AS berusaha naik ke sebuah batu besar yang ada di tengah lubang sumur itu Nabi Yusuf AS pun berdiri di atasnya Di saat itulah Allah SWT menurunkan wahyunya Janganlah kamu bersedih hati terhadap nasib yang sedang kamu alami Karena sesungguhnya engkau akan menemui kemudahan dan jalan keluar yang baik Allah pasti akan menolongmu dan mengangkatmu serta meninggikan derajatmu Dan engkau kelak akan menceritakan kepada mereka Apa yang telah mereka lakukan terhadap dirimu Dari perbuatan mereka ini Tafsir Ibn Kathir Setelah memasukkan Nabi Yusuf AS ke dalam sumur Mereka kembali pulang menemui Nabi Yusuf AS Ayahanda Nabi Yusuf AS Kebohongan kembali dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf AS Untuk mengelabuhi Nabi Yusuf AS Mereka membawa baju yang sudah dilumuri darah binatang Bahwa Nabi Yusuf AS dimakan hewan serigala Mereka berkata Engkau tentu tidak akan percaya kepada kami Sekalipun kami berkata benar Ucap mereka berbohong Nabi Yusuf AS pun berkata Justru hanya dirimu sendirilah Yang memandang baik urusan yang buruk itu Maka hanya bersabar Itulah yang terbaik bagiku Ucap Nabi Yusuf AS Kebohongan akan terungkap pada akhirnya Ketika Nabi Yusuf AS sudah diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir Kebohongan mereka pun terungkap Ibn Abbas menceritakan Bahwa mereka saudara-saudara Nabi Yusuf AS Masuk ke dalam istana Nabi Yusuf AS Maka Nabi Yusuf AS langsung dapat mengenali mereka Sedangkan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf AS Dari situlah awal mula terbongkar Tentang kerugian di akhirat bagi siapa saja yang suka berbohong Rasulullah SAW pernah bersabda Ada pun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi Adalah orang yang suka berdusta Dan bila berkata selalu berbohong Maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk Lalu dia diperlakukan seperti itu Hingga hari kiamat Hadis Riwayat Al-Bukhari